Kali ini Garuda Indonesia U19 akan berjuang dalam turnamen piala EFF U19 yang dimana timnas muda kita akan melawan Filipina U19 dalam laga perdana Sebagai tuan rumah, timnas U19 Indonesia mendapat banyak keuntungan Selain didukung oleh ribuan supporter, Garuda muda juga terbiasa dengan atmosfer pertandingan di kandang sendiri Pada piala EFF U19 kali ini timnas Indonesia masuk dalam grup A Ada pun calon lawan asuhan Indra Syafri di grup A ini adalah Filipina, Kamboja, dan Timor Leste Sementara di grup B berisikan Australia, Laos, Vietnam, dan Myanmar Sedangkan grup C ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam Juara grup akan otomatis lolos ke semifinal, sementara peringkat ketiga terbaik akan menjadi pelengkapnya Menilik dari catatan Filipina di piala EFF U19, tim berjuluk The Ascals itu tidak punya tradisi positif Filipina yang tampil 10 kali di turnamen piala EFF U19 selalu tak berkutik di babak fase grup Apalagi timnas Indonesia U19 punya kans besar untuk mengulang memori manis 13 tahun silam Pada piala EFF U19 tahun 2013 lalu timnas Indonesia era Evan Dimas mampu meraih gelar juara Di partai final timnas U19 yang kala itu juga dilatih Indra Syafri itu mampu mengalahkan Vietnam lewat adu penalti Namun 11 tahun berlalu timnas Indonesia tak pernah juara lagi Bahkan Garuda juga selalu gagal melenggang ke partai final sejak edisi 2013 Ditilik dari statistik penampilan timnas U19 Indonesia di piala EFF U19 Dari keikut sertaan sebanyak 11 kali, Garuda muda meraih 28 kali kemenangan 10 imbang dan 17 kalah dari 55 pertandingan Ada pun formasi racikan Indra Syafri berbeda jauh dengan racikan Sinta Yong di timnas Indonesia Senior dan U23 Nama-nama pemain yang sebelumnya telah dijajal di Toulon Cup akan mendominasi racikan Indra Syafri Dengan balutan formasi 4-3-3 Yap, coach Indra memang dikenal gemar menggunakan formasi khas Real Madrid Formasi yang dipilih Indra Syafri ini jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh pelatih tim senior Sinta Yong Dimana coach Sinta Yong menggunakan racikan formasi 3-4-3 untuk peramu permainannya Strategi dari pelatih juga mengalami perkembangan saat menyerang menjadi 3-2-5 Atau saat bertahan menjadi 5-4-1 Timnas U19 kali ini bermodalkan 3 pemain naturalisasi Mereka adalah Jens Raven, Welber Jardim, dan Marcelinus Amaola Walhasil diperkirakan 3 nama itu bakal menjadi tumpuan skuad merah putih untuk piala AFF U19 kali ini Striker FC Dortridge U21 Jens Raven Akan ditempatkan pada posisi penyerang Welber Jardim yang sebelumnya kerap mengisi pos back kanan bakal ditempatkan pada gelandang Dan Marcelinus Amaola ditugasi sebagai penyerang sayap Dan hal yang menjadi sorotan sekarang nama pemain keturunan Jida Bin yang dicoret dari daftar skuad timnas U19 Indonesia oleh pelatih Indra Syafri Seperti diketahui ada 5 nama pemain yang harus dicoret dari daftar pemain Garuda U19 Pencoretan 5 nama pemain timnas U19 menyesuaikan dengan aturan jumlah pemain 23 orang yang bisa didaftarkan 5 nama yang dicoret yakni Muhammad Farhan Sopiullah, Fandi Bagus Pamungkas, Rahmat Syawal, Muhammad Daro Valentino Erlangga Termasuk pemain keturunan Jida Bin Ya pencoretan Jida Bin mengejutkan sebagian pihak Karena pemain blasteran Indonesia Korea itu dinilai memiliki kualitas Akan tetapi pelatih mempunyai pandangannya sendiri terhadap pemain yang ia bawa ke AFF U19 ini Kami melakukan evaluasi pada setiap individu pemain dan saya bisa meyakinkan bahwa pemilihan pemilihan pemain yang saya lakukan sangat objektif Karena pengamatan tidak hanya secara visual di lapangan Tapi sekecil apapun kami perhatikan Melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya Kami lakukan psikotest, tes fisik secara detail Kata Indra Syafri menjelaskan Kira-kira apa ya guys alasan pelatih Indra mencoret Jida Bin Karena menurut Mimin permainan dari Jida Bin cukup baik dan bisa menambah kekuatan tim Tapi keputusan pelatih haruslah tetap dihargai Terima kasih telah menonton!